Niat berbuasa Untuk melaksanakan Pewajiban Diwasa Ramadan tahun ini Karena Allah Ta'ala Asyadu an la ilaha illallah Wahtahu la syarikalah Wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah Amma ba'du Pemirsa AMTV yang dimulakan Allah Alhamdulillah kita Hari ini Kita bertemu lagi dalam Podcast Ramadan Dan pada Kesempatan kali ini Kita kedatangan Pemateri Atau kedatangan Mudir Al-Muhtazam II Beliau sekarang Menjabat sebagai mudir Al-Muhtazam II Yaitu Ustaz Dullah Ahmad Bakhtiar LCMPD Pada kesempatan Kali ini kita akan membahas Tentang Ramadan Ramadhan membangun Akhlak mulia Jadi bagaimana Kita memanfaatkan Ramadhan Pada tahun ini Untuk membangun Diri kita Membangun akhlak pada Diri kita Kita jadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk Memperbaiki Memperbaiki Diri kita Memperbaiki Kualitas Kita Baik itu Dalam akhlak Dalam ibadah Dan seterusnya Dan kali ini kita akan Fokus pada Pembangunan diri Dalam hal akhlak Dalam hal akhlak ini Kira-kira sebelum kita bahas lebih dalam Kita akan membahas dulu Sebenarnya apa sih Akhlak itu Apa sih akhlak itu Apakah ada perbedaan antara Akhlak dan adab Kayaknya dua hal ini kan Hampir mirip-mirip ya Nah sekarang kita Sebelum masuk ke dalam Kita Pengen tahu dulu Apa itu pengertian dari Akhlak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Yang sama-sama Hadir mengikuti Kegiatan ini Yang kedua Mari kita bersyukur dulu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Tentunya Tidak pernah Berhenti ya Melimpahkan Rahmat Karunia Taufik Dan hidayah Kepada kita semuanya Sehingga Di Hari ini Kita bisa Diperkenankan Untuk Bermuajah Berkumpul Bertemu Dalam Majelis Ilmu Podcast HMTV Tentunya Dalam Suasana Ramadan Yang Mulia Di tahun 1444 Hijriah Semoga Mengawali Kegiatan Ramadan Di tahun ini Kita diberikan Kemudahan Oleh Allah Diberikan Kekuatan Untuk bisa Mensyukuri Dan Memaksimalkan Peluang Yang Sangat Berharga Ini Yang Selanjutnya Menanggapi Menanggapi Atau menjawab Tentang Akhlak Akhlak Merupakan Salah satu Karakter Islami Kalau akhlak Lebih kepada Karakter Karakter Yang Islami Yang Bersumber Dari Wahyu Dari Al-Quran Dan Sunnah Maka Salah satu Risalah Yang Paling Sama Yang Allah Amanahkan Kepada Para Nabi Dan Rasul Termasuk Di Dalamnya Risalah Da'wah Rasul Sallallahu Alih Wasallam Adalah Tentang Ahlak Imam Ahmad Raudi Allah Apa Namanya Meribayatkan Hadis Dari Baginda Rasul Sallallahu Wasallam Innamabu Itu Liutam Imam Karimal Akhlak Hadis Suhaib Jadi Sesungguhnya Aku Diutus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Baginda Rasul Sallallahu Tiada Lain Adalah Dalam Langkah Konsen Untuk Memperbaiki Akhlak Ya Kalau Kita Lihat Terminalogi Akhlak Dalam Konteks Da'wah Rasul Sallallahu Sallallahu Maka Yang Dibenahin Itu Bukan Sekedar Perilaku Jasmania Perilaku Fisik Tapi Integral Comprehensive Perilaku Napsia Perilaku Fisik Dan Perilaku Psikologis Keimanannya Yakinannya Dan Termasuk Tentunya Di dalamnya Tadi Perilaku Fisik Biologis Manusia Seperti Apa Namanya Membunuh Meminum Minuman Yang haram Memakan Makanan Yang haram Zolim Mencuri Ini Bagian Di antara Akhlak Berarti Kalau Dari Paparan Tadi Kita Bisa Ambil Kesimpulan Bahwasannya Akhlak Itu Tidak Jauh Dari Taat Pada Aturan Aturan Atau Ajaran Ajaran Islam Begitu Termasuk Di dalamnya Ibadah Puasa Romulat Yang kita Lakukan Tahun Ini Di bulan Ini Hakikatnya Adalah Tadi Mengajarkan Dan Menghasilkan Endingnya Dari Tujuannya Itu Adalah Terbentuknya Karakter Yang Islam Beribadi Yang Islam Akhlak Yang Muria Yang Sesara Tegas Di dalam Al-Quran Disebutkan Di dalam Surat Al-Baqarah 183 Itu kan Tujuannya La'alakum Betuk Hattaqu Dan Taqwa Inilah Merupakan Derajat Akhlak Yang Paling Tinggi Dalam Islam Nah Terkait dengan Akhlak Ini Salah satu Visi Al-Multazam Adalah Berakhlakul Kalimah Akhlak Mulia Bagaimana Proses Untuk Membangun Akhlak Mulia Pada Diri Santri Di Pondol Kita Ini Kita Kita Sudah Punya Arah Atau Visi Besar Dalam Proses Pendidikan Generasi Muda Melalui Wadah Pondok Santri Terbatu Al-Multazam Dengan Visi Yang Sudah Digulirkan Dan Dijalankan Menciptakan Membentuk Dan Melahirkan Generasi Kur'ani Akhlak Mulia Berprestasi Dan Berbahasa Berbahasa Ada Empat Poin Besar Yang Menjadi Apa Namanya Tujuan Hasil Tujuan Akhir Pembelajaran Salah Satu Di Antara Visi Tadi Adalah Membangun Karakter Yang Menciptakan Akhlak Yang Mulia Dan Tentunya Ini Bukan Sebuah Atau Hanya Sekedar Slogan Atau Teglen Atau Moto Atau Sekedar Tulisan Di Dalam Visi Tapi Memang Kita Apa Namanya Meneruskan Meneruskan Atau Atau Apa Namanya Ingin Mengimplementasikan Nilai Nilai Da'wah Rasul Nilai-nilai pendidikan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Masalah Ahlak Melalui pendidikan Ini Nilai-nilai Karakter Dan Ahlak Mulia Ini Bisa Berkelanjutan Diteruskan Nah Kemudian Untuk Menuju Terbentuknya Karakter Yang Islam Di Diri Setiap Apa Namanya Santri Termasuk Seluruh Tipitas Akademika Di Al-Muha Tazam Ini Tentunya Dengan Mengoptimalkan Seluruh Sumber Daya Dengan Memaksimalkan Seluruh Potensi Yang Diri Al-Muha Tazam Melalui Kesiapan SDM Kedua Berpedoman Kepada Manhaj Dan Kurikulum Pendidikan Yang Memuat Tentang Nilai-nilai Karakter Dan Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Untuk Mempraktekan Nilai-nilai Akhlak Dan Karakter Dalam Pedokan Sehari-hari Dan Ini Secara Terpadu Semua Logian Semua Lini Semua Program Ini Dipersiapkan Untuk Mengoptimalkan Dan Memaksimalkan Ketercapaian Nilai-nilai Akhlak Yang Berbicara Tentang Lingkungannya Karena Lingkungan Ini Salah Satu Hal Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Akhlak Karena Ya Sebagaimana Sabda Rasul Almar Aladini Khalilihi Seseorang Itu Untuk Tingkatan Agamanya Itu Sama Dengan Temannya Kalau Teman-temannya Baik Insyaallah Dia Juga Akan Baik Kalau Lingkungannya Baik Itu Dia Akan Baik Nah Kira-kira Faktor-faktor Lain Apa Yang Bisa Mempengaruhi Ahlak Santri Selain Dari Faktor Lingkungan Tadi Kalau Lingkungan Tadi Kan Kita Mencoba Untuk Menciptakan Lingkungan Yang Ber Akhlak Mulia Sehingga Nanti Dengan Sendirinya Anak Ketika Masuk Lingkungan Tidak Akan Faktor Lain Yang Akan Mempengaruhi Anak Untuk Berakhlak Mulia Itu Apa Aja Sudah Kurang Lebih Ada Tiga Atau Empat Faktor Membantu Dalam Rangka Mereal Mereal Ketercapaian Standar Akhlak Standar Motu Akhlak Atau Karakter Islam Santri Yang Pertama Tentunya Kurikulum Kurikulum Pendidikan Yang Kita Terapkan Di Santri Kurikulum Yang Memang Berbasis Islam Berbasis Nilai Islam Yang Sumbernya Adalah Al-Quran Dan As-Uni Sirah Nabawiyah Karbiyah Islamiyah Dan Sebagainya Sehingga Al-Solah Kurikulum Yang Digunakan Dalam Rangka Membina Karakter Santri Ini Jelas Qiblat Adalah Karakter Nilai-nilai Islam Karena Kira Ini Tidak Bisa Ditawar-tawar Lagi Di kita Jadi Bukan Hanya Sekedar Nuansa Jadi Nilai-nilai Dasar Keislaman Ini Menjadi Atau Namanya Porveli Pendidikan Karakter Santri Yang Kedua Tidak Terlepas Juga Dari Peran Para Guru Sebagai Wakil Orang Cua Mereka Di rumah Maka Guru-guru Yang Terliwat Untuk Mendidik Mengajar Membimbing Santri Santri Pun Kita Buat Standar Standar Minimal Guru Kita Standar Minimal Kompetensi Yang Harus Dimiliki Baik Dari Sisi Kompetensi Akademik Kompetensi Sosial Kompetensi Termasuk Sampai Kompetensi Tadi Ruhia Di antaranya Masalah Apa Namanya Pemahaman Dan Apalahan Kur'annya Juga harus Ada Standar Di kita Ini Dalam Angkat Menyiapkan Para Pendidik Yang Ada Di Atas Standar Yang Ketiga Faktor Faktor Yang Tidak Pelabentinya Faktor Apa Namanya Saya Membahasakannya Faktor Apa Faktor Pembimbingan Pembimbingan Sehingga Nanti Lahir Dari Dari Proses Pembimbingan Yang Apa Namanya Yang Berkelanjutan Di Pesantren Ini Akan Melahirkan Sebuah Kebiasaan Kebiasaan Berbuat Baik Misal Anak-anak Belajar Di Kelas Tentang Sholat Tentang Puasa Di Luar Kelas Itu Juga Dibimbing Diarahkan Bagaimana Sholat Yang Baik Bagaimana Puasa Yang Benar Bagaimana Doa Doanya Bagaimana Hal-hal Yang Apa Bisa Mengurangi Nilai Ibadah Tersebut Ini Dipantau Betul Bahkan Setiap Semester Akan Ada Review Atau Ulangan Ada ulangan Ada tes Gimana Ke Keseharian Ibadahnya Sudah Betul Belum Bagaimana Tata Rama Sopan Santinya Ketika Bermuamala Ini Juga Menjadi Bahan Penilaian Dan Yang Terakhir Yang Kempat Faktor Berikutnya Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Peran Orang Tua Gimana Pun Anak Santri Tinggal Lebih Lama Dengan Orang Tua Sudah Lebih Lama Ada Yang 13 Tahun Orang Tua Baru SMP SMP Hanya Tiga SMP Hanya Tiga Tahun Taruh Enam Tahun Jadi Lebih Banyak Dengan Orang Tua Maka Keterlibatan Orang Tua Dalam Menanam Bukan Atau Paling Tidak Menguatkan Nilai-nilai Akhlak Mulia Baik Ketika Di pesantren Dan Sekaligus Ketika Berada Di rumah Ini Menjadi Tamu Jawab Semuanya Maka Ya Selama Ini Sinergitas Kerjasama Antara Lembaga Dengan Pihak Orang Tua Juga Sangat Ya Dirasakan Sangat Intens Sangat Besar Ya Anak Anak Insyaallah Sesuai Dengan Fisik Kita Selesai Dari Al-Muqtazam Membawa Nilai-Nilai Sarakan Yang Baik Jadi Seperti Yang Apa Namanya Sistem Segitiga Emas Yang Yang Kita Bahas Ketika Emas Berarti Antara Pondok Orang Tua Dan Siswa Kalau Pondok Termasuk Tadi Di Dalamnya Sudah Sebetkan Berarti Ustadz Untuk Menciptakan Santri Yang Baik Ustadz Juga Harus Baik Karena Pepat Arab Mengatakan Fakitu Sya'i Layuti Kalau Ustadz Nggak Berkarakter Baik Gimana Mau Menciptakan Santri Yang Berkarakter Baik Termasuk Orang Tua Juga Karena Yang Kita Sering Dengar Kendala Apa Namanya Para Guru Para Wali Asrama Kalau Udah Kurang Liburan Itu Seperti Membangun Dari Nol Lagi Berarti Ini Kan Ada Yang Terputus Jadi Orang Wabat Ini Harus Sinergi Berkaitan Dengan Momen Ramadan Tahun Ini Bagaimana Kita Memanfaatkan Momen Ini Sebagai Sarana Untuk Membangun Akhlak Kira-kira Apa Yang Harus Anak-anak Lakukan Pada Ramadan Ini Sehingga Nanti Keluar Dari Ramadan Ini Karakter-karakter Yang Baik Karakter-karakter Mahmudah Itu Akan Muncul Pada Diri Anak-anak Atau Atau Secara Umum Pada Diri Kitalah Bukan Hanya Anak Tadi Anak Sampaikan Bahwa Salah Satu Tujuan Ibadah Kuasa Ini Kan Kita Ini Menjadi Pribadi Mutakin Sehingga Pemberjukan Karakter Insan Mutakin Ini Menjadi Ending Menjadi Nilai Akhir Yang Diharapkan Tumbuh Berkembang Dan Subur Melalui Kegiatan Amaliyah Ramadan Banyak Para Mufasir Yang Menjelaskannya Ketumah Dalam Taksir Mufasir Dengan Beberapa Taksir Yang Lain Senada Menjelaskan Bahwa Sesungguhnya Ibadah Puasa Ramadan Yang Dilakukan Oleh Umat Islam Setiap Tahun Ini Memberi Pendidikan Pendidikan Tarbiah Nafsiah Tarbiah Ruhaniah Jadi Ada Dua Tarbiah Yang Menjadi Koko Yang Mendasar Pendidikan Puasa Menurut Para Mufasir Yang Pertama Tarbiah Nafsiah Jasad Jasad Dan Ruh Ya Mungkin Seperti Di bahasa Mereka Menggunakan Istilah Tahzi Bunaps Tahzi Bunaps Wat Tarbiah Turruhani Tahzi Bunaps Atau Tarbiah Nafsiah Ini Apa Namanya Tarbiah Untuk Membangun Karakter Atau Karakter Building Karakter Building Membangun Akhlak Berilaku Yang Yang Baik Berilaku Yang Islami Karena Di dalam Puasa itu Apa Namanya Banyak Nilai-nilai Yang Bisa Didapatkan Oleh Kita Oleh Setiap Muslim Baik Santri Pegawai Ataupun Ya kita Sebagai Muslim Semuanya Banyak Pelajaran Yang Pertama Kalau Bisa Kalau Boleh Kita Robi Itu Kan Banyak Ada Tarbiah Sober Bagaimana Puasa Memberikan Pendidikan Kesabaran Dalam Berpuasa Sabar Sabar Tentunya Maknanya Sangat Luas Sabar Bagaimana Bisa Menunaikan Ibadah Puasa Menahan Tidak Makan Tidak Minum Meninggalkan Hal-hal Yang Dilarang Apalagi Yang Membatalkan Puasa Yang Mengurangi Pahala Juga Butuh Sabar Ditinggalkan Apalagi Kalau Dalam Kondisi Yang Tidak Mud Lagi Kurang Enak Badan Lagi Sakit Dan Sebagainya Kita Dituntut Untuk Berpuasa Dalam Konteks Ini Puasa Memberikan Pendidikan Kesabaran Kepada Orang Yang Melakukannya Makanya Wajar Ketika Kita Bisa Melaksanakan Puasa Dengan Sebaik Baiknya Bisa Memenuhi Syarat Rukunnya Menghindari Mutilat Yang Membatalkannya Menambah Dengan Yang Sunnah Sunnah Naka Jaminan Allah Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadisnya Itu Berusaha Besar Sekali Bahkan Yang akan Ngasih Pahalaan Kata Allah Beda Dengan Pahala Ibadah Yang Lain Ada Angkanya Satu Dua Sepuluh Tujuh Puluh Seratus Berlipat Ganda Kalau Urusan Puasa Kata Allah Urusan Puasa Saya Akan Membalas Kenapa Karena Dia Sudah Sudah Bisa Bersabar Tidak Makan Yang Harusnya Makan Tidak Minum Yang Seharusnya Minum Karena Kan Makan Minum Itu Hakikatnya Boleh Halal Mubah Jadi Ketika Dia Berani Meninggalkan Yang Halal Saja Ini Nilainya Luar Biasa Artinya Bagi Kita Seorang Muslim Kalau Meninggalkan Yang Haram Itu Sudah Mutlak Pasti Takut Dosa Takut Diazab Pasti Ini Meninggalkan Yang Halal Yang Mubah Tapi Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Luar Biasa Halanya Sangat Besar Itu Masalah Sabar Sudah Panjang Jadi Jadi Salah Satu Karakter Yang Bisa Dibangun Dalam Ibadah Puasa Pertama Itu adalah Karakter Sabar Jadi Dengan Kita Menjalankan Yang Wajib Dan Menjalankan Kesenuhan Kesenuhan Maka Akan Banyak Karakter Salah Satunya Yang Sudah Dijelaskan Kesabaran Mungkin Mungkin Juga Ini Juga Bentuk Dari Ketaatan Itu Merupakan Bagian Dari Karakter Juga Mungkin Selain Sabar Karakter Apalagi Kira-kira Yang Terbangun Dalam Diri Orang Yang Berkuasa Yang Berikutnya Bisa Bisa Menjadi Salah Satu Indikator Akhlak Dari Apa namanya Ibadah Puasa Ini adalah Pengendalian Diri Kemampuan Untuk Bisa Mengendalikan Dirinya Ini Merupakan Hasil Yang Positif Dari Tarbiah Romabah Tadi Kalau Sabar Memberikan Pelajaran Yang Berharga Bagi Santri Kenapa Santri Tidak Sabar Santri Sabar Karena Jauh Dari Orang Tua Harus Mandir Bertanggung Jawab Harus Melakukan Segala Sesuatunya Dalam Kondisi Sakit Pun Sendirian Akhirnya Pendidikan Sabar Yang Luar Dari Dan Yang Kedua Pengendalian Diri Dan Pengendalian Diri Melalui Ibadah Kuasa Ramadhan Ini Memiliki Jampak Yang Signifikan Karena Imam Ibnul Qayyim Rahim Menjelaskan Bahwa Min Madakili Syaitan Yililah Abdi Salasa Jadi Pintu Masuk Syaitan Untuk Mengganggu Seseorang Itu Ada Tiga Al-Goklah Wasyahwah Wal-Godoh Ini Tiga Yang Pertama Al-Goklah Goklah itu Laleng Laleng Menganggap Sesuatu Tidak penting Misalnya Menganggap Ibadah Tidak penting Salat Tidak penting Belajar Tidak penting Itu juga Sudah Masuk Kepada Goklah Apalagi Sampai Meninggalkan Maka Ayat-ayat Kalau Kurang Banyak Yang Mengatakan Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Yang Lupa Terhadap Nikmat Allah S.W.T Yang Kedua Asyahwah Pintu Masuk Kedua Syaitan Mengganggu Menggelincirkan Mamusya Itu Melalui Pintu Syahwat Syahwat Itu Nafsu Dan Kecenderungan Manusia Punya Nafsu Ini Bedanya Antara Malaikat Dengan Manusia Kalau Malaikat Kenapa Selalu Taat Terus Tidak 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 Berdosa Karena Tidak Manusia Karakternya Diberi Nafsu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Setan sejak dulu Sejak Nabi Adam alaih salam Salah satu janjinya Atau salah satu permintaannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu minta diizinin Untuk mengganggu manusia Jua swis Jua swis Fisudurin nas Untuk menggelincirkan manusia Tadi dengan Nabi Dan Apa Napsu Atau Cahwat Ini Bisa di Apa ya Bisa kita Klasifikasikan ada Beberapa Kelompok Atau beberapa bagian Pertama Napsu Apa namanya Biologis Napsu Sahwah Sahwah Napsia Napsu biologis Dalam puasa ini kan kita sudah bisa Mengendalikan diri kita Untuk tidak makan Dan tidak minum Di waktu-waktu tertentu Padahal Makan dan minum itu Kebutuhan kita Kebutuhan manusia Biologis Kita bisa mengatur Ya bisa Apa namanya Bisa Melaksanakannya Yang kedua Napsu Sahwat Sahwat biologis Tadi yang kedua Sahwat perilaku Napsu Untuk berperilaku Melakukan Atau tidak Melakukan Ini kan perilaku Untuk melakukan Yang baik-baik Untuk bisa Melakukan Yang baik-baik Untuk Tidak melakukan Yang buruk Ini kan Sahwat Sahwat Apa ya Sahwat Perilaku Ya Perilaku kita Dalam kuasa ini Memberikan Pelajaran yang Berharga Tentang Itu semuanya Makanya Hadis Rasul Sallallahu Salam banyak Dalam Apa namanya Dalam bab-bab Hadis itu Yang menjelaskan Bahwa Kalau Puasanya Hanya Sekedar Tidak makan Dan tidak Minum Saja Tidak ada Nilainya Bahkan Disinyalir Dalam hadis Tidak sedikit Orang yang Berpuasa Tapi Tidak dapat Pahla puasa Ini disinyalir Artinya Puasanya Sebetar Lapar Dan dahaga Saja Perilakunya Tidak puasa Makanya Dalam hadis Lain Kalau kita Kalau kita Sudah Berniat Untuk Berpuasa Maka Puasalah Juga Perilakunya Tangannya Puasa Kakinya Puasa Mulutnya Juga Puasa Untuk Tidak Berbicara Matanya Juga Tidak Melihat Yang Diharamkan Telinganya Tidak Semua Anggota Badan Kita Harus Berpuasa Sampai Ketika Kita Dalam Kondisi Disakiti Dizolimi Dibuli Anak-anak Kita Masih Ada Terjadi Dikeselin Sama Temen Dicu'ekin Dikerjain Dan Sebagainya Atau Sampai Dipukul Tapi Karena Kita Sedang Berpuasa Dan Punya Ahlak Puasanya Maka Dia Tidak Membalas Kan Saya Sedang Puasa Perut Puasa Anggota Badan Saya Juga Puasa Ini Pengendalian Diri Dan Yang Ketiga Kata Ibn Al-Qayyim Tadi Madahil Syaitan Pintu Masuk Syaitan Al-Qadab Pemarah 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 Laleh Kemudian Syahwat Dan ketiga Sikat Pemarah Gampang Emosi Ini juga Termasuk Pintu Masuk Syaitan Dan dalam Puasa ini Ada Ada Semua Nilai Nilai Ini Ketika Kita Dijengkel Sama Orang Saya Sedang Berpuasa Jadi Marahnya Tidak Jadi Membalasnya Tidak Jadi Dan sebagainya Jadi Kesimpulan Tadi Sebagaimana Yang Dikutip Dari Syekh Mufazim Ada Tiga Hal Tadi Puasa Itu Akan Ada Tiga Yang pertama Tadi Adalah Lalai Jadi Kalau Seandainya Lalai Maka Apa Namanya Dalam Berpuasa Maka Dia Akan Kacau Puasanya Misalnya Bangunnya Kesiangan Berarti Dia Tidak Sahur Jadi Lawan Dari Lalai Berarti Sifat Disipin Berarti Puasa Puasa Akan Melatih Kita Untuk Berdisiplin Atau Menghilangkan Sifat Lalai Karena Kalau Lalai Dalam Puasa Itu Kan Akan Kacau Ketika Seharusnya Bangun Pagi Sebelum Subuh Tiba-tiba Kesiangan Nah Itu kan Akan Kacau Kemudian Yang kedua Tadi Sahwa Jadi Puasa Ini Juga Akan Membantu Kita Bisa Mengendalikan Sahwat Kita Terutama Sahwat Sahwat Yang Karena Kecenderungan Sahwat Ini kan Kedalam Hal Yang Tidak Baik Jadi Ahlak Yang Bisa Dipetik Dari Puasa Itu adalah Pengendalian Hawa Nafsu Atau Sahwat Tadi Kemudian Yang ketiga Adalah Marah Menahan Marah Jadi Bagaimana Untuk Mendapatkan Itu semua Itu kan Tadi Dengan Dengan Menjalankan Puasa Dengan Sebaik-baiknya Harusnya Karena Kalau Orang Yang Puasanya Setengah-setengah Artinya Kalau puasa Jalan Terus Masih Tetap Jalan Itu Tidak Tidak Akan Bisa Mendapatkan Hasil Atau Berakhlak Mulia Sebagaimana Tadi Yang sudah Dijelaskan Akhlak-akhlak Yang sudah Dijanjikan Ketika Ketika Puasa Ini Dijalankan Dengan Sebaik-baiknya Nah Berkaitan Dengan Mungkin Kita Di Pesantren Beda Dengan Ada Di Luar Kira-kira Untuk Orang-orang Yang Di Luar Pesantren Dengan Lingkungan Yang Apa Ya Ya Lingkungan Yang Banyak Godaan Terbuka Wartek Masih Pada Buka Dan Ada Yang Yang Bilang Itu Kalau Awal Puasa Harus Servis Motor Katanya Suka Belok Sendiri Itu Salah Satu Godaan Guadaan Guadaan Puasa Nah Kira-kira Bagaimana Kiat-kiat Untuk Menjalankan Puasa Ini Supaya Teguh Istiqomah Sesuai Dengan Yang Yang Dituntunkan Oleh Syariat Untuk Orang-orang Yang Berada Di Luar Sana Untuk Komitsa Amdiki Kita Yang Berada Luar Baik Yang 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 Paling Penting Itu Memang Butuh Lingkungan Lingkungan Yang Kondusif Dan Sebetulnya Pelaksanaan Ibadah Ramadan Ini Dimanapun Baik Di pesantren Maupun Di luar Pesantren Masyarakat Umum Sekalipun Sebetulnya Sudah Cukup Kondusif Artinya Suasana Ibadah Ramadan Itu Juga Dilakukan Oleh Setiap Semua Orang Semua Kalangan Bagi Kota Di kampung Yang Tua Yang Muda Dan Sebagainya Bahkan Anak-anak Yang Belum Punya Kewajiban Ibadah Puasa Pun Sudah Sudah Diajarkan Untuk Belajar Berkuasa Sungguh Sebetulnya Lingkungannya Waktunya Sudah Sangat Tepat Sudah Sangat Cocok Tidak Ada Masalah Mungkin Pesantren Maupun Diluar Pesantren Itu yang pertama Yang kedua Yang perlu Ditanamkan Agar Ibadah Puasa Itu Berdampak Hasil Yang positif Tentunya Perlu Takwiyat Dunia Perlu Perlu Memperkuat Niat Kita Niat Untuk Melaksanakan Puasa Ramallah Meluruskan Niat Kita Tentunya Dengan Meyakini Seyakin-yakinnya Bahwa Ibadah Puasa Bulan Ramallah Ini Melupakan Rukun Minarganil Islam Salah satu Rukun Yang lima Artinya Ini Kewajiban Yang sudah Tidak bisa Ditawar-tawar Lagi dalam Islam Kalau Salah satunya Ditinggalkan Termasuk Puasa Maka Rusaklah Islam Kita Maka Kalau Keyakinan Ini Bisa Tertanam Dalam Di Tengah-tengah Masyarakat Kita Maka Insyaallah Tidak Akan Didapatkan Apa Namanya Orang Yang Kelihatan Kakinya Saja Ada Istilah Kakinya Saja Badan Sampai Kepalanya Tidak Kelihatan Terutama Di Warung-Warung Tentu Atau Lebih Parah Daripada Itu Tidak Akan Didapatkan Orang Yang Secara Bebas Terbuka Secara Berani Untuk Makan Minum Di Bulan Romabah Maka Meluruskan Niat Ini Bagi Kita Yang Sudah Memiliki Pemahaman Yang Kuat Terhadap Rukun Islam Ini Penting Sehingga Sehingga Jangan Sampai Ibadah Puasa Yang Kita Lakukan Di Tahun Ini Di Tahun Tidak 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 Hujriah Ini Sama Saja Dengan Kemaren Atau Lebih Rusak Lebih Buruk Karena Su Nia Karena Niatnya Jelek Buruk Apa Buruk Jelek Niat Kita Ketika Menjadikan Ibadah Puasa Hanya Sekedar Rutinitas Rutinitas Kita Bersyukur Sekarang Di Mana-mana Bahkan Untuk Urusan Menyambut Tarhi Pramala Di Sebagian Tempat Itu Ada Yang Dua Tiga Empat Kali Mengikuti Kegiatan Kegiatan Tarhi Penyambutan Pemobot Ini Saking Antusiasnya Tidak Cukup Sekali Tapi Sekali Lagi Kita Meng Namanya Mengharapkan Jangan Sampai Hanya Sekitar Tadi Rutinitas Rame Kegiatan Menyambut Ramadan Tapi Tidak Sampai Kepada Lubuk Hati Yang Paling Dalam Sehingga Ketika Ramadan Sudah Tiba Sudah Datang Ya Nilainya Tidak Lebih Baik Daripada Ibadah Ibadah Yang Dilakukan Yang Lainya Nah Itu Masalah Niat Ini Penting Terus Diburuskan Yang Ketiga Karena Setiap Ibadah Itu Bergantung Kepada Ilmu Dan Pemahaman Maka Agar Ibadah Puasa Kita Bernilai Memberikan Dampak Positif Memberikan Nilai-nilai Karakter Yang Islami Dalam Diri Kita Maka Harus Dipersiapkan Untuk Melaksanakan Ibadah Puasa Di Ramadan Itu Dari Sisi Akliah Fikriah Jadi Konsep Dan Pemahaman Tentang Bagaimana Puasa Yang Baik Yang Benar Apa Rukun-rukun Syarat-syarat Yang Membatalkan Sunah-sunah Pokoknya Yang Berhubungan Dengan Ilmu Berpuasa Sesuai Dengan Ketentuan Syariat Itu Wajib Hukumnya Diketahui Biar Tidak Terjebak Kepada Rutinitas Saja Nah Yang Berikutnya Yang Harus Diluruskan Dan Yang Harus Disiapkan Agar Puasa Kita Berlilai Terjebak Apa Namanya Selalu Apa Ya Ada Upaya Dan Usaha Menyempurnakan Dan Melengkapi Amalia Amalia Ramadan Yang Lainnya Artinya Tidak Tidak Hanya Seketap Cukup Saya Sudah Puasa Dari pagi Sampai Sore Karena Merasa Sudah Cukup Akhirnya Amalia Amalia Lainnya Berkurang Sarawih Berkurang Bilawah Berkurang Amal Soleh Lainnya Berkurang Karena Misalnya Waktunya Tenaganya Habis Karena Puasa Di Siangnya Saja Atau Tidak Ada Keinginan Untuk Menambah Dan Menambal Kekurangan Puasa Ini Juga Yang Harus Jadi Pas Tabikul Herod Berlomba Lomba Untuk Menambah Melengkapi Dan Menyempurnakan Menyempurnakan Amalia Ramadan Ini Menjadi Penting Untuk Kesempurnaan Puasa Pertanyaan Tereza Kira-kira Amalan Apa Yang Kita Lakukan Sekaligus Ijazah Dari Amalan Apa Yang Akan Kita Lakukan Terkhusus Untuk Membangun Akhlak Selama Ramadan Kira-kira Amalan Sunnah Apa Yang Kita Lakukan Sebetulnya Para Ulama Juga Sudah Menuliskan Panjang Lebar Amalia Amalia Promo Tentunya Ini Dikembalikan Kepada Kesiapan Dan Rencana Yang Sudah Kita Lakukan Kembali Kepada Pribadi Masing-masing Tapi Dalam Kesempatan Yang Berbahagia Ini Anda Ingin Menyampaikan Beberapa Amalia Yang Seoganya Menjadi Apa Amalan Istimewa Kita Di Bulan Ramadan Tahun Ini Di Antara Yang Pertama Tentu Yang Paling Utama Adalah Ibadah Puasanya Karena Masih Banyak Saudara-saudara Kita Yang Seiman Seagama Masih Belum Punya Respek Kesadaran Untuk Melaksanakan Puasa Maka Mari Kita Tunaikan Ibadah Puasa Ini Merupakan Kewajiban Kita Sebagai Muslim Itu Yang Paling Utama Yuk Kita Puasa Ramadan Sempurnakan Ibadah Puasa Ramadan Yang Kedua Amalia Yang Harus Dilakukan Berikutnya Adalah Ibtor Tata'im Al-Masakhin Memberikan Makan Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Ini Pahalanya Sangat Besar Sekali Dalam Bulan Ramadan Kalau Diluar Ramadan Hanya Satu Kali Balasan Dari Allah Subhanahu Tata'ala Maka Di bulan Ramadan Ini Tentunya Pahalanya Berlipat Ganda Man Fator Saiman Falahu Ajri Apa Misluka Ini Siapa Yang Memberikan Buka Puasa Kepada Orang Yang Berkuasa Ini Pahalanya Dia Dapat Pahala Dan Begitu Juga Dapat Pahala Dari Orang Yang Kita Kasih Ini Pahala Yang Kedua Yang Ketiga Tilawatul Quran Karena Ramadan Ada Syahrul Quran Sama Allah Ta'ala Al-Quran Syahrul Ramadan Al-Ladzi Unzil Al-Quran Hudad Dinas Wab Dina Dina Kudu Al-Quran Maka Di Bulan Puasa Tahun Ini Santri SDM Dan Seluruh Umat Islam Dimanapun Berada Pemirsa AMTB Yuk Kita Punya Rencana Untuk Menghatamkan Quran Apakah Mau Sehari Lima Jus Setiap Waktu Satu Jus Atau Lebih Lebih Daripada Itu Setiap Pekan Satu Kali Hatam Dan Sebagainya Maka Minimal Minimal Kepada Masyarakat Umat Islam Semuanya Kita Berpacu Untuk Berlomba Memperbanyak Dilawat Al-Quran Minimal Sekali Hatam Pernah Hatam Baca Quran Jadi Dilawat Al-Quran Yang Ke Empat Amal Yang Harus Kita Lakukan Adalah Apa Menamanya Al-Kasrah Atau Takhtir Fil Al-Kari Wadu'a Memperbanyak Berzikir Dan Berdoa Karena Bulan Ramadan Bulan Sangat Istimewa Doa Doa Kita Di Bulan Ramadan Mustajab Mustajab Balestajibuli Wali Yuminubi La Alhum Yarsudun Di Akhir Ayat Ayat Rangkaian Ayat Yang Menjelaskan Puasa Ini Perintah Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Amaliyah Zikir Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Membaca Kalimat Taibah Di setiap Saat Memperbanyak Munajat Dan Doa Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Harus Menjadi Amalan Spesial Kita Mumpung Waktu Mustajab Waktu Yang Mubarak Mubarak Yang Istimewa Jangan Kita Siak-siakan Karena Kalau Nunggu Momen Setahun Yang Akan Datang Wallahualam Sampai Panggak Umur Kita Kita Sampai Atau Enggak Ini Saja Sudah Allah Berikan Umur Yang Luar Biasa Kita Sudah Masuk Ke Bulan Ramadan Dan Yang Terakhirlah Di antara Amalia Yang Harus Kita Dawamkan Adalah Al-Muasa Apa Namanya Peduli Dan Empati Kepada Orang Lain Artinya Jiwa Kasih Sayang Kita Kepedulian Kita Rasa Empati Kita Di Bulan Ramadan Ini Harus Tumbuh Subur Berkembang Lebih Banyak Lagi Makanya Ketika Rasulullah S.W. Digambarkan Atau Ditanyakan Bagaimana Kedermawanan Rasul S.W. Di Bulan Ramadan Karena Rasulullah Orang Terkenal Dermawannya Di Ramadan Dan Di Luar Ramadan Tapi Sesara Khusus Bagaimana Kedermawanan Rasulullah Di Bulan Ramadan Benda Aisyah Menjawab Karena Rasul S.W. Ajwad Nas Di Ramadan Karena Rasul S.W. Ajwad Nas Rasul Adalah Orang Yang Paling Dermawan Dan Yang Paling Kelihatan Kedermawan Paling Terasa Kedermanan Rasul Setelah Saat Berada Di Bulan Ramad Baka Anak Rehil Mursalah Kebaikan Rasul Bulan Sampai Digambarkan Di Angin Yang Mengalir Yang Berhembus Akhirkan Angin Kalau Menghembus Itu Tidak Pandang Bulu Yang Yang Tinggi Yang Yang Bawah Yang Lembah Yang Kecil Yang Berabad Di Semak Semak Belukar Di Goa Di Bawah Sekalipun Akan Terkena Oleh Hembus Angin Kari Hil Mursalah Begitulah Contoh Bagi Rasul Sallallahu Sallam Bukulan Bawah Maka Bagi Kita Harus Ittiba Lisyunah Rasul Sallallahu Sallam Aduh Ustaz Kita kan Masih Banyak Keterbatasan Masih Banyak Kekurangan Dan Sebagainya Kita kan Bukan Orang Kaya Jadi Untuk Berbuat Baik Untuk Membantu Orang Lain Peduli Dermawan Dan Sebagainya Gak Boleh Nunggu Sampai Kaya Dulu Sampai Punya Banyak Dulu Yang Penting Kita Bisa Punya Apa Apa Yang Bisa Diberikan Itulah Yang Wajib Kita Berikan Kalau Gak Punya Ya Kalau Sudah Dalam Bentuk Finansial Uang Makanan Tidak Mampu Juga Karena Kita Di Bulan Ramadan Ingin Dapat Pahala Itu Ya Bermuka Cerah Ceria Kepada Orang Lain Cukuplah Itu Menjadi Sodako Kalau Sama Sekali Tidak Punya Karena Kira Itu Mungkin Di antara Beberapa Amalia Yang Harus Kita Dawamkan Mari Kita Sama Sama Menjadikan Bulan Ramadan Ini Bulan Ramadan Yang Terakhir Sehingga Kita Maksimalkan Dan Amalia Ramadan Yang Tadi Jadikan Komitmen Kita Untuk Tentunya Meningkatkan Lebih baik lagi Di tahun Ini Tentunya Amalia Yang Lainnya Juga Menjadi Kewajiban Kita Yang Harus Disempurnakan Semoga Semoga Kita Semua Bisa Menjadikan Ramadan Lebih Baik Dari Ramadan Yang Lalu Karena Kita Juga Belum Tentu Dapat Ramadan Yang Akan Datang Karena Kehidupan Yang Kekal Itu Yang Di Akhirat Sana Maka Ini Momen Untuk Mengumpulkan Begal Dengan Amalah Amaliyah Amaliyah Tadi Yang Sudah Disebutkan Semoga Kita Bisa Istiqomah Dari Awal Ramadan Sampai Akhir Karena Kebiasaan Kebiasaan Di Masyarakat Kita Itu Hanya Awalnya Itu Sofnya Sampai Full Kemudian Berkurang 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 Nah Ini Perlu Kita Perbaiki Di Ramadan Kali Ini Dan Kita Selalu Berusaha Untuk Mengikuti Rasulullah S.A.W Dan Yang Pada Akhirnya Nanti Semoga Kita Diaku Sebagai Umatnya Nabi Muhammad S.A.W Pemirsa AMTV Yang dimulakan Allah S.W Mungkin Karena Waktu Yang Membatasi Kita Maka Kita Cukan Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wasabata Ajrun InsyaAllah Telah Hilang Dahaga Urat Urat Telah Basah Dan Telah Diraih Pahala InsyaAllah Terima kasih Terima kasih Terima kasih.